Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Fitri Diyosari Untuk pertemuan pertama materi Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Oke, sebelum dimulai saya jelaskan dulu mengenai satuan acara perkuliahan dari mata kuliah ini Mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS kuliah atau teori, kemudian 1 SKS praktikum Diberikan untuk mahasiswa semester 4 dan sifatnya adalah wajib Silabus ringkas, mata kuliah ini berisi pembahasan tentang perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, tahapan dan siklus hidup rekayasa perangkat lunak Model proses, case, analisis kebutuhan perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, konstruksi perangkat lunak, pemujian, evaluasi dan manajemen perangkat lunak Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami konsep dan metode dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak Memahami konsep dan prinsip analisis rekayasa perangkat lunak Mampu menerapkan siklus hidup suatu proyek rekayasa perangkat lunak dalam suatu tim kerja Dan mendokumentasikannya dengan baik, serta memahami risiko pengembangan perangkat lunak Mahasiswa juga harus mampu menerapkan konsep dan metode dalam suatu proyek perangkat lunak dengan kerjasama dan komunikasi yang baik Antara anggota dalam suatu tim kerja atau grup Jadi dalam kuliah ini, bukan hanya nilai sebagai individual yang akan diobservasi dan dievaluasi Tetapi juga nilai Anda semua untuk bekerja dalam suatu tim Suatu tim rata-rata dibentuk oleh 3-5 orang anggota Jadi nanti Anda dipersilakan untuk membuat kelompok Di dalam tim ini, selain ada tugas kelompok Juga ada tugas individual untuk tiap-tiap mahasiswa Oke, saya lanjutkan dengan satuan acara perkuliahannya Lama kegiatan belajar per pekan adalah 150 menit untuk kuliah 40 menit untuk pekerjaan rumah 35 menit untuk diskusi kelompok Sedangkan unsur penilaian UTS sebesar 20% UAS 20% Tugas 50% Keaktifan dan kuis 10% Oke, jadi perlu diperhatikan bahwa bobot terbesar adalah tugas sebesar 50% Sehingga bagi Anda yang tidak mengerjakan tugas dengan baik Dapat dipastikan Anda tidak akan lulus dalam mata kuliah ini Kenapa? Karena hanya 50% saja itu tidak akan dapat menjamin kelulusan Anda Dan minimal 57 skornya untuk lulus Baik, rujukan yang digunakan adalah dari Ian Somerville Bukunya, judulnya adalah Software Engineering Kemudian Roger Pressman dengan judul Software Engineering Dan pangkat Jelote dengan judul A Concise Introduction to Software Engineering Oke, perkiraan kuliah Perkiraan perkuliahan ini dilakukan dalam 14 kali pertemuan Ditambah UTS pada pertemuan ke-8 Dan UAS pada pertemuan ke-16 Baik, pertemuan pertama disajikan dalam materi hari ini Materi yang sekarang ini Yang pertama adalah Introduction Di sini akan dibahas mengenai Software Kategori Software Application Definition of Software and Software Engineering Serta perbedaan antara Computer Science dan Software Engineering Pada setiap materi perkuliahan akan dibagi dalam 3 sesi Yang sesi pertama adalah Teori Sesi kedua Teori juga Dan sesi ketiga adalah Resume Atau ringkasan dari apa yang sudah dibahas Ditambah dengan kuis Oke, pada pertemuan pertama ini ada kuliah hanya kuliah saja Pada pertemuan 2 ada kuliah dan responsi Ini akan dibantu oleh asisten Pada pertemuan ketiga ada kuliah Pada pertemuan ke-4 kuliah dan diskusi Dibantu dengan asisten dan dosen Pada pertemuan ke-5 kuliah diskusi dan responsi Anda harus memampu membaca jurnal dan melakukan presentasi Pada pertemuan ke-6 diskusi, responsi, dan presentasi dari tugas Presentasi pertama Dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya Karena biasanya satu pertemuan saja tidak cukup Kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS Pertemuan ke-9, ke-10, ke-11 itu kuliah Pertemuan ke-12 diskusi dan responsi berupa presentasi Pertemuan ke-13 kuliah lagi dan pertemuan ke-14 kembali presentasi Pertemuan ke-15 adalah berupa kuliah diskusi, responsi Dan pertemuan ke-16 berupa presentasi final project Jadi di pertemuan ke-16 project atau tugas yang diberikan harus sudah selesai Karena itu tadi menentukan nilai Anda, 50% Selanjutnya akan dilanjutkan dengan buku-buku yang akan kita gunakan Tadi sudah disampaikan buku rujukannya ada software engineering Dari Ini adalah dari Presmen ya E-booknya ada disini, nanti akan saya share Oke, yang digunakan adalah 5th edition Betulnya saya dapatnya 5th edition Kemudian ada lagi buku dari Ian Somerville Software Engineering 9th edition E-booknya juga ada, nanti akan di-share Dan buku dari Jalote, A Concise Introduction to Software Engineering Ini khusus untuk undergraduate topic in computer science Oke Nah, bagaimana kuliah ini akan dimulai Saya lebih suka langsung kita bahas dari Buku teks yang digunakan Yaitu dari Somerville Kemudian Karena disitu ada case studies Kemudian Anda juga sekaligus bisa langsung membaca Sama ini kan males kalau membaca sendiri ya Nah, sekarang kita akan langsung membaca Oke, sampai sini Saya harap semuanya bisa dipahami dan dimengerti Pada sesi selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian pertama Introduction to Software Engineering Ini adalah part 1 Introduction to Software Engineering Oke, sampai sini saya harap tidak ada lagi yang Perlu ditanyakan Apabila masih ada yang perlu ditanyakan Dapat menghubungi saya Karena saat ini saya sedang ada di luar negeri Dapat menghubungi ke email saya Vibara11 at gmail.com Kalau saya spell Victor India Bravo Alfa Romeo Alfa Angka 11 At gmail.com Tuh, saya ketikan di sini Oke, ini email saya Bisa juga menghubungi WhatsApp saya Melalui asisten utama saya Asistennya Fahrizal Dan kawan-kawan Oke, sampai sini Kalau tidak ada ditanya Kita akan berlanjut Menuju Sesi berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Adalah kesempatan bagi saya Untuk mengajarkan kembali mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Bagi mahasiswa semester 4 Sifat perkulian ini adalah Wajib Sedangkan silabus ringkasnya adalah Sebagai berikut Mata kuliah ini berisi pembahasan mengenai Perangkat Lunak Atau software dalam bahasa Inggrisnya Kemudian rekayasa perangkat lunak Atau software engineering Dan siklus hidup rekayasa perangkat lunak Atau disebut juga sebagai Life cycle Kemudian model process Atau juga sering disebut sebagai Modeling Salah satunya yang digunakan adalah Unified Modeling Language Atau UML Kemudian case Kemudian analisis Kebutuhan perangkat lunak Juga akan dibahas di dalam perkulian ini Perancangan perangkat lunak Konstruksi perangkat lunak Pengujian Evaluasi dan manajemen perangkat lunak Juga akan dibahas dalam mata kuliah ini Tujuan instruksional umum Untuk kuliah rekayasa perangkat lunak adalah Agar mahasiswa memahami konsep dan metode Dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak Memahami konsep dan prinsip analisis rekayasa perangkat lunak Mampu menerapkan siklus hidup dalam suatu proyek rekayasa perangkat lunak Dalam suatu tim kerja Dan mampu mendokumentasikannya dengan baik Serta mampu memahami risiko pengembangan perangkat lunak Perlu dipahami bahwa Untuk mengembangkan suatu perangkat lunak Hampir bisa dipastikan Diperlukan kerja dalam suatu tim Jadi ada beberapa orang yang bekerja bersama-sama Untuk mencapai Satu tujuan Yaitu berhasil didevelop Atau dikembangkan Suatu software Dengan demikian Maka adalah suatu hal yang Menjadi keharusan Bagi setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah ini Agar mereka memiliki kemampuan Selain skill Untuk individu Juga harus memiliki skill Untuk bekerjasama dalam suatu tim Baiklah Tujuan instruksional umum yang kedua adalah Mahasiswa mampu menerapkan konsep Dan metode dalam suatu proyek perangkat lunak Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik Antara anggota Dalam suatu tim kerja Sebagai mana yang telah disampaikan tadi sebelumnya Bahwa Dalam mata kuliah ini Akan diberikan konsep Metode Case study Yang semuanya ini Akan Diimplementasikan dalam suatu tugas Atau proyek Dalam mata kuliah ini Nah Proyek ini Harus bisa diselesaikan pada akhir Perkuliahan Dan dipresentasikan dalam Tiga kali presentasi Ya Tiga kali Presentasi yang dilakukan secara bertahap Oke Jadi yang diperlukan adalah Selain kemampuan individual Juga kemampuan grup Kedua kemampuan ini akan diuji Dalam bentuk presentasi Maupun ujian Tidak ada mata kuliah prasarat Tetapi Adalah suatu keuntungan Jika mahasiswa telah mendapatkan Atau mengambil mata kuliah Konsep sistem informasi Ya Karena ada beberapa konsep yang sudah dibahas disana Akan Sangat bermanfaat Di dalam mata kuliah ini Baiklah Media yang digunakan adalah Selain di kelas ya Whiteboard Papan Kemudian E-learning Dan LCD Dalam bentuk e-book Maupun PowerPoint Lama kegiatan belajar di pekan Per pekan Adalah Kuliah Selama Tiga jam Ya Tiga dikali lima puluh menit Sehingga total seratus lima puluh menit Karena ada tiga SKS Kemudian ada pekerjaan rumah Sebanyak empat puluh menit Karena ada selalu ada tugas setiap minggunya Dan ada diskusi kelompok Tiga puluh lima menit Diskusi kelompok ini sangat penting Untuk menyelesaikan tugas-tugas Dan proyek yang diberikan Bobat unsur penilaian UTS Hanya sebesar 20% UAS sebesar 20% Tugas 50% Keaktifan dan kuis 10% Oke jadi Bobat terbesar adalah Tugas Tugas ini adalah proyek yang anda selesaikan Proyek ini Nilai komponen dari proyek ini adalah Presentasi yang anda lakukan Kemudian Laporan Atau dokumentasi Dari tugas yang anda buat Jadi dari dua komponen ini Harap anda berhati-hati Dalam menyiapkan presentasi Karena Komponen yang cukup besar Juga akan diambil dari Presentasi ini Jadi Kalau Tidak ada Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan Apa yang anda presentasikan Dan Tidak Ada kesesuaian dengan Tugas atau proyek yang anda buat Reportnya Dalam bentuk dokumen Jadi harus ada kesesuaian antara dokumen dengan Yang dipresentasikan Oke Keduanya harus terkait Setiap individual akan diberikan kesempatan untuk Mempresentasikan Masing-masing Tugas individualnya Dan Pada dua presentasi terakhir itu Sifatnya adalah presentasi tugas kelompok Jika anda tidak menyelesaikan tugas kelompok anda Maka dapat dipastikan bahwa Anda hanya mendapatkan Skor 50% Maksimal Dan ini tentu tidak dapat menjamin Pelulusan anda Oke Karena minimal mendapat nilai C adalah 56 Jadi kalau nilainya di bawah 56 Tentu saja Nilainya adalah Gridnya adalah D atau E Baik, ada tiga buku rujukan yang digunakan Yang pertama dari Ian Somerville Autornya, pengarangnya Software Engineering 9th Edition Edition Weasley 2011 Akan saya berikan dalam bentuk e-book Kemudian Roger Pressman Software Engineering A Practitioner Approach Megrohill 2010 Dan pangkat Cialote A Concise Introduction to Software Engineering Penerbit Springer tahun 2008 Baik Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan Urayan rinci materi kuliah dalam Mata kuliah Requeso Perangkat Lunak ini Sebagai mana anda ketahui Bahwa kuliah kita ini Tadi dari 14 kali pertemuan Yang pertama adalah Introduction Pada pertemuan pertama Yaitu pada pertemuan kali ini ya Kita mengadakan pertemuan pertama Topik yang dibahas adalah Dapat dibuka pada e-book Chapter 1 Autor Somerville Disitu mengenai Introduction atau pendahuluan Subtopiknya adalah Mengenai Software Kategori Software Application Definition of Software And Software Engineering Kemudian Difference Between Computer Science And Software Engineering Jadi disini nanti akan dijelaskan Perbedaan antara Sorry, pertama ada Definisi dari Software Dan Definisi dari Software Engineering Kemudian ada Software Kategori Software Application Kemudian ada Yang akan dibahas juga Mengenai perbedaan antara Computer Science Dan Software Engineering Tujuan instruksional khusus Yang diharapkan dari Pertemuan pertama ini adalah Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis Software Dan Definisi Rekayasa Perangkat Lunak Kegiatan belajar dalam bentuk kuliah Namun dalam setiap perkuliahan Akan dilakukan Latihan soal Oke Jadi akan Dilakukan pengulangan Dan Anda diharapkan untuk Mengerjakan latihan soal Latihan soal ini Harus Anda kumpulkan Dalam bentuk Dikirimkan melalui email Yang nanti akan diberikan kemudian Oke Baik Untuk pertemuan berikutnya Atau pertemuan kedua Saya jelaskan dulu sistematika Dari seluruh 14 kali pertemuan Ada 14 kali pertemuan Kemudian 2 ujian Masuk UTS dan UAS Pada pertemuan kedua Dilakukan Dibahas Topik mengenai Requirement Engineering Ya disini akan dibahas Bagaimana Kita membuat Requirement dari suatu sistem Untuk bisa membuat Requirement dari suatu sistem Maka mahasiswa Harus mampu memahami Bisnis proses Disini ada Requirement Yang akan dipelajari Subtopiknya adalah Requirements Analysis and Definition Termasuk di dalamnya ada User Requirement System Requirement Functional and Non-Functional Requirement Dan Skenario and Business Process Kuliah diberikan Selain Dalam bentuk tatap Muka Atau melalui media ini Juga Akan ada Responsi Jadi Responsi itu Akan diberikan Pada setiap kuliah Yang berikutnya Pada pertemuan ketiga Akan dibahas mengenai Software Development Process and Life Cycle Jadi ini berturutan Yang pertama Introduction Pertemuan pertama Introduction Pertemuan kedua Adalah Requirement Engineering Bagaimana membuat Requirement Dan pertemuan ketiga Adalah Software Development Process and Life Cycle Jadi setelah kita tahu Requirement-nya Kita bisa membuat Bisa memilih Memilih Development Process Dan Life Cycle Mana yang paling tepat Oke Nah Untuk Bisa memilih Tentu saja Kita harus mempelajari dulu Beberapa Life Cycle Sebetulnya ada banyak sekali Life Cycle Tapi Akan dipilih Tiga macam saja Yang Cukup banyak Digunakan Yang pertama Waterfall Ini adalah Life Cycle yang paling Konvensional Kemudian ada Incremental Dan ada Use Oriented Tujuan instruksional Khusus adalah Mahasiswa Mampu memahami Beberapa siklus hidup Dalam rekayasa Pangkat lunak Oke Pada pertemuan keempat Akan dibahas Mengenai Sistem Spesifikation And Modeling Jadi disini Adalah Sebetulnya Inti dari Inti dari Mata kuliah ini Adalah bagaimana Anda bisa memodelkan Suatu Rencanaan Dalam Pembuatan Atau pengamuan Suatu software Bagaimana Anda bisa Memodelkan Software tersebut Nah Disini akan Diajarkan Beberapa Case And Discuss Dan kita akan Mendiskusikan Beberapa kasus tersebut Sebagai contoh Kemudian Akan dibahas Mengenai Business Process Improvement Oke Dan Akan dibahas Mengenai UML Tujuan instruksional Khususnya adalah Mahasiswa Mampu menggambarkan Bisnis proses Ada banyak sekali Modeling Yang harus Dipelajari Sebetulnya Disini Dan Ini nanti Akan dibahas Lebih dalam Di Pertemuan Setelah UAS Setelah UAS Oke Pada pertemuan Keempat Ini Sifatnya Kuliah Dan Diskusi Kemudian Pada pertemuan Kelima Anda diharapkan Mampu Memahami Jurnal Membaca Dan memahami Sebuah Jurnal Yang akan Disai Pilihkan Terkait Dengan Software Atau Software Engineering Ya Terkait Salah Satu Dari Dua Hal Tersebut Kemampuan Untuk Membaca Jurnal Memahami Jurnal Khususnya Dalam Bahasa Inggris Sangat Diperlukan Sehingga Mohon maaf Tidak ada Alasan Karena Bahasanya Bahasa Inggris Sehingga Ada tidak Mengetahui Banyak Dan seterusnya Karena Mampu Membaca Suatu Informasi Dalam Bahasa Inggris Adalah Mutlak Khususnya Dalam Bidang Ilmu Komputer Baik Jadi Di dalam Pertemuan Kelima Ini Anda Diharuskan Membaca Jurnal Yang telah Dipilihkan Oleh Saya Dan Makukan Presentasi Jadi Nanti Ada Beberapa Lifecycle Yang Akan Dipilih Waterfall Prototyping Iterative Development Rational Unified Process Time Boxing Model Extreme Programming Agile Processes Tiap Kelompok Akan Mendapatkan Jenis Lifecycle Yang Berbeda Dan Mereka Harus Mampu Menuliskannya Dalam Bentuk Report Meresumikan Merangkum Dan Mempresentasikan Tujuan Instruksional Husus Adalah Mahasiswa Mampu Memahami Kelebihan Dan Kekurangan Dari Masing Siklus Hidup Mahasiswa Mampu Memilih Siklus Hidup Yang Tepat Untuk Suatu Proyek RPL Jadi Tadi Sudah Ada Di Pertemuan Ketiga Mengenai Software Development Process and Lifecycle Tapi Disitu Hanya Dibahas Tiga Di Kuliah Karena Kalau kita Bahas Semua Waktunya Tidak Akan Cukup Dibutuhkan Kemauan Dan Kemampuan Anda Untuk Belajar Secara Mandiri Nah Belajar Mandirinya Dari Mana Yaitu Tadi Pada Pertemuan Kelima Jadi Setelah Pertemuan Ketiga Jurnal Akan Diberikan Anda Mendapatkan Waktu Sekurang Lebih Dua Minggu Untuk Membaca Dan Mempresentasikan Hasil Investigasi Anda Oke Baik Jadi Sifat Perkulian Pada Pertemuan Kelima Adalah Kuliah Diskusi Dan Responsi Pada Pertemuan Keenam Anda Akan Diberikan Materi Project Disitu Yang Sifatnya Individual Maupun Kelompok Jadi Anda Diminta Untuk Membuat Kelompok Tiga Sampai Empat Orang Satu Kelompok Dan Masing-masing Orang Di Dalam Kelompok Harus Membuat Tugas Individual Di Samping Tugas Kelompok Masing-masing Jadi Nanti Apa yang Dikerjakan Oleh Setiap Individu Atau Setiap Anggota Kelompok Akan Digabungkan Di Integrasikan Sehingga Menjadi Tugas Kelompok Nah Pada Pertemuan Keenam Ini Sifatnya Masih Berupa Presentasi Terkait Tugas Dalam Hal Pemilihan Dalam Hal Perumusan Spesifikasi Dan Rencana Lifecycle Jadi Harapannya Adalah Mahasiswa Dapat Mengaplikasikan Tahapan Requirement Dan Memilih Siklus Hidup Untuk Project Yang Yang Telah Ditentukan Nah Pertemuan Ketujuh Ini Karena Kelompoknya Cukup Banyak Sehingga Kemungkinan Besar Satu kali Pertemuan Tidak Cukup Sehingga Harus Dilanjutkan Pada Pertemuan Yang Ketujuh Oke Jadi Enam Dan Tujuh Adalah Presentasi Mengenai Specification And Lifecycle Plan Ini Adalah Tahapan Pertama Dari Tiga Tahapan Penyelesaian Seluruh Project Anda Oke Tahapan Pertama Dari Tiga Tahapan Total Oke Apa saja Tahapan Kedua Dan Ketiga Itu Nanti Akan Dilakukan Setelah UTS Baik Yang Pada Pertemuan Kedelapan Kita Melakukan Ujian Tengah Semester Berupa Ujian Tertulis Kemudian Pada Pertemuan Kesembilan Akan Dibahas Mengenai Use Case And Activity Modeling Ini Adalah Salah Satu Bentuk UML Yang Tadi Sudah Dibahas Dalam Pertemuan Ke Empat Disini Pertemuan Ke Empat Oke Disini Ada UML At A Glance Ada Banyak Modeling Di Dalam UML Ini Ada Salah Satunya Use Case Oke Use Case And Activity Modeling Disitu Ada Dua Macem Yang Berbeda Yang Pertama Use Case Modeling Yang Kedua Activity Modeling Using Activity Diagram Tujuan Tujuan Instruksional Khusus Adalah Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Dan Pembuatan Use Case Dan Activity Modeling Ada Banyak Tools Yang Bisa Digunakan Untuk Membuat Ini Anda Bisa Menggunakan Tools Apa Saja Karena Intinya Bukan Di Tools Tetapi Intinya Bagaimana Anda Bisa Membuat Model Berdasarkan Konsep Atau Teori Yang Diajarkan Oke Pada Pertemuan Sepuluh Ini Modeling UML Yang Lain Lagi Dinamakan Class Diagram Dan Ada Beberapa Modeling Yang Juga Akan Dibahas Di Sini Secara Sekilas Di Situ Antara Lain Ada CRC Class And Object Diagram Kemudian Sekilas Mengenai DFD Walaupun Ini Sudah Puno Sifatnya Sudah Jarang Dipakai Tapi Sekedar Anda Tahu Saja Itu Penting Kemudian ERD Entity Relationship Diagram Itu Juga Akan Dibahas Lagi Disini Tujuannya Adalah Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Dan Pembuatan Class Modeling Dan Beberapa Model Lainnya Ada Banyak Lagi Sebetulnya Yang Akan Dibahas Juga Jika Waktunya Mencukupi Seperti State Diagram Itu Juga Cukup Membutuhkan Waktu Cukup Lama Untuk Belajar Ini Satu Per Satu Baik Pada Pertemuan Kesebelas Akan Dibahas Mengenai Architecture Layer Architecture And Design Among Others Design Patterns Dependability Engineering Subtopiknya Adalah Design System Custom Development Package Development Design Arsitektur Jaringan Design Hardware Design Jaringan Redundancy Dan Ketergantungan Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa Mampu Memahami Pembuatan Desain Arsitektur Software Dan Jaringan Mahasiswa Mampu Memahami Ketergantungan Proses Atau Dependability Proses Jadi Untuk Membuat Mengembangkan Suatu Software Secara Efektif Kita Perlu Membuat Membuat Strategi Strategi Pengembangan Yang disebut juga Dengan Dependability Engineering Bagaimana Kita bisa Memakai Atau Reuse Reuse Modul Yang bisa Dipakai Berulang-ulang Dimana Itu Tentu Karena Berulang-ulang Kita sebut Sebagai Redundancy Dan Karena Dia dipakai Berulang-ulang Berarti Ada Ketergantungan Oke Ketergantungan Antar modul Misalnya Baik Pada Pertemuan Ke 12 Oke 13 14 16 16 Baik Pada Pertemuan 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 Kedubelas Itu adalah Project Presentation Project yang Tadi Anda Presentasikan Di awal Akan Dipresentasikan Lagi Tetapi Sekarang Masuk ke dalam Tahapan berikutnya Yaitu Tahapan Modeling Oke Diharapkan Mahasiswa Mampu Mengaplikasikan Dan Menggambarkan Modeling Untuk Project Yang telah Ditentukan Jadi Tahapan Pertama Specification And Lifecycle Yang Tahapan Kedua Modeling Kemudian Pertemuan Pertemuan Ketiga Belas Topiknya Ada Integration And Software Testing Strategies Disini Akan Dibahas Mengenai Testing Strategies Types Of Testing Sehingga Mahasiswa Memahami Proses Pengujian Software Tahapan Ini Sangat Penting Karena Bila Software Tidak Melalui Tahapan Ini Dengan Baik Berapa Dipastikan Software Tidak Dapat Digunakan Oke Dan Pertemuan Terakhir Yaitu Pertemuan 14 Adalah Tahapan Ketiga Dari Project Anda Ini Ada Mengenai Design And Testing Plan Jadi Tadi Yang Anda Kembangkan Tadi Project Software Yang Anda Kembangkan Dalam Project Ini Harus Sudah Selesai Pada Pertemuan Ke 14 Dalam Bentuk Real Jadi Bukan Desain Lagi Tapi Sudah Develop Sudah Didevelop Dan Sudah Ada Dokumentasi Dalam Testing Plan Dan Itu Sudah Diimplementasikan Sehingga Tujuan Instruksional Khusus Adalah Mahasiswa Mampu Mengaplikasikan Dan Menggambarkan Desain Dan Sistem Interaksi Software Untuk Project Yang Telah Ditentukan Terus Mampu Mengaplikasikan Subtopik Dari Pertemuan Ke 14 Adalah Principles For User Interface Interface Design Prototyping Oke Nah Sebetulnya Di Pertemuan Ke 14 Ini Semua Sudah Selesai Ya Kan Oh No Jadi Pertemuan Total Kita Punya 16 Kali Betul Kita Punya Total 16 Kali Pada Pertemuan Ke 15 Adalah Topik Terakhir Yang Dibahas Mengenai Evaluation And Software Management Strategies Oke Jadi Apa 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 Saja Yang Sudah Dijikan Di Dalam Pertemuan Ke 14 Dan Kalian Presentasikan Hasilnya Di Dalam Pertemuan Ke 14 Harus Dievaluasi Lagi Bagaimana Mengevaluasinya Tentu Ada Beberapa Subtopik Yang Harus Kita Pelajari Seperti Misalnya Project Management Project Planning Quality Management Process Improvement Sehingga Tujuan Instruksional Khususnya Adalah Agar Mahasiswa Mampu Memahami Proses Dan Aktivitas Dalam Management Untuk Mengevaluasi Suatu Software Jadi Software Itu Harus Dievaluasi Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Diperbaiki Terus Salahnya Dimana Kekurangannya Dimana Apa Apa Saja Yang Bisa Ditingkatkan Oke Ini Adalah Pertemuan Terakhir Sebelum Anda Melakukan UAS UAS Berupa Final Project Group Presentation And Discussion Dari Seluruh Tahapan Jadi Ada Tiga Tahapan Tahapan Pertama Specification And Life Cycle Tahapan Kedua Modeling Tahapan Ketiga Design And Testing Oke Itu Anda Buat Jadi Satu Dokumentasi Kemudian Anda Presentasikan Pada Saat Final Project Group Ini Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Tidak Menyelesaikan Aplikasi Yang Diminta Oke Karena Jika Aplikasi Anda Tidak Selesai Berarti Maksimal Nilai Yang Bisa Anda Peroleh Adalah B Oke Maksimal Yang Bisa Anda Peroleh Adalah B Jadi Kalau Target Kamu Menilai A Maka Kamu Harus Bisa Menyelesaikan Aplikasi Pada Saat UAS Oke Baik Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Silabus Dan SAP SAP Itu Satu Najjar Perkulian Untuk Mata Kuliah Rekai SAP Perangkat Luna Fakultas Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sinologi Informasi Universitas Yersi Dengan Pengajiannya Saya Sendiri Dr. Fitri Tunyusari STM MC Terima Kasih Atas Perhatiannya Selanjutnya Kita Akan Melanjutkan Pada Pembahasan Mengenai Chapter 1 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada pertemuan Kali ini Adalah Kesempatan Bagi saya Untuk Mengajarkan Kembali Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Bagi Mahasiswa Semester 4 Sifat Perkulian Ini Adalah Wajib Sedangkan Silabus Ringkasnya Adalah Sebagai Berikut Mata Kuliah Ini Berisi Pembahasan Mengenai Perangkat Lunak Atau Software Dalam Bahasa Inggrisnya Kemudian Rekayasa Perangkat Lunak Atau Software Engineering Dan Siklus Hidup Rekayasa Perangkat Lunak Atau Disebut Juga Sebagai Life Cycle Kemudian Model Process Atau Juga Sering Disebut Sebagai Modeling Salah Satunya Yang Digunakan Unified Modeling Language Atau UML Case Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak Juga Akan Dibahas Di Perkulian Perancangan Perangkat Lunak Konstruksi Perangkat Lunak Pengujian Evaluasi Dan Manajemen Perangkat Lunak Juga Akan Dibahas Dalam Mata Kuliah Tujuan Instruksional Umum Untuk Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Adalah Agar Mahasiswa Memahami Konsep Dan Metode Dalam Pengembangan Rekayasa Perangkat Lunak Memahami Konsep Dan Prinsip Analisis Rekayasa Perangkat Lunak Mampu Menerapkan Siklus Hidup Dalam Suatu Proyek Rekayasa Perangkat Lunak Dalam Suatu Tim Kerja Dan Mampu Mendokumentasikannya Dengan Baik Serta Mampu Memahami Risiko Pengembangan Perangkat Lunak Perlu Dipahami Bahwa Untuk Mengembangan Suatu Perangkat Lunak Hampir Bisa Dipastikan Diperlukan Kerja Dalam Suatu Tim Jadi Ada Beberapa Orang Yang Bekerja Bersama Sama Untuk Mencapai Satu Tujuan Yaitu Berhasil Didevelop Atau Dikembangkan Suatu Software Dengan Demikian Maka Adalah Suatu Hal Yang Menjadi Keharusan Bagi Setiap Mahasiswa Yang Mengikuti Kuliah Ini Agar Mereka Memiliki Kemampuan Selain Skill Untuk Individu Juga Harus Memiliki Skill Untuk Bekerjasama Dalam Suatu Tim Baiklah Tujuan Instruksional Umum Yang Kedua Adalah Mahasiswa Mampu Menerapkan Konsep Dan Metode Dalam Suatu Proyek Langkat Lunak Dengan Kerjasama Dan Komunikasi Yang Baik Antara Anggota Dalam Suatu Tim Kerja Sebagaimana Yang Disampaikan Tadi Sebelumnya Bahwa Dalam Mata Kuliah Ini Akan Diberikan Konsep Metode Case Study Yang Semuanya Ini Akan Diimplementasikan Dalam Suatu Tugas Atau Project Dalam Mata Kuliah Ini Nah Project Ini Harus Bisa Diselesaikan Pada Akhir Perkuliahan Dan Dipresentasikan Dalam Tiga Kali Presentasi Ya Tiga Kali Presentasi Yang Dilakukan Secara Bertahap Oke Jadi Yang Diperlukan Adalah Selain Kemampuan Individual Juga Kemampuan Grup Kedua Kemampuan Ini Akan Diuji Dalam Bentuk Presentasi Maupun Ujian Tidak Tidak Ada Mata Kuliah Prasarat Tetapi Adalah Suatu Keuntungan Jika Mahasiswa Telah Mendapatkan Atau Mengambil Mata Kuliah Konsep Sistem Informasi Ya Karena Ada Beberapa Konsep Yang Sudah Dibahas Di Sana Akan Sangat Bermanfaat Di Dalam Mata Kuliah Ini Baiklah Media Yang Digunakan Adalah Selain Di Kelas Whiteboard 8 Kemudian E-learning Dan LCD Dalam Bentuk E-book Maupun PowerPoint Lama Kegiatan Belajar Per Pekan Adalah Kuliah Selama 3 Jam 3 Dikali 50 Menit Sehingga Total 150 Menit Karena Ada 3 SKS Kemudian Ada Pekerjaan Rumah Sebanyak 40 Menit Karena Selalu Ada Tugas Setiap Minggunya Dan Ada Diskusi Kelompok 35 Menit Diskusi Kelompok Ini Sangat Penting Untuk Menyelesaikan Tugas Tugas Dan Projek Yang Diberikan Bobat Unsur Penilaian UTS Hanya Sebesar 20% UAS Sebesar 20% Tugas 50% Keaktifan Dan Kuis 10% Oke Jadi Bobat Terbesar Adalah Tugas Tugas Ini Adalah Projek Yang Anda Selesaikan Projek Ini Nilai Komponen Dari Projek Ini Adalah Presentasi Yang Anda Lakukan Kemudian Laporan Atau Dokumentasi Dari tugas Yang Anda Buat Jadi Dari Dua Komponen Ini Harap Anda Berhati Hati Dalam Menyiapkan Presentasi Karena Komponen Yang Cukup Besar Juga Akan Diambil Dari Presentasi Ini Jadi Kalau Tidak Ada Anda Tidak Bisa Mempertanggungjawabkan Apa Yang Anda Presentasikan Dan Tidak Ada Kesesuaian Dengan Tugas Atau Projek Yang Anda Buat Reportnya Dalam Bentuk Dokumen Jadi Harus ada Kesesuaian Antara Dokumen Dengan Yang Dipresentasikan Keduanya Harus Terkait Setiap Individual Akan Diberikan Kesempatan Untuk Mempersentasikan Masing-masing Tugas Individualnya Dan Pada Dua Presentasi Terakhir Itu Sifatnya Adalah Presentasi Tugas Kelompok Jika Anda Tidak Menyelesaikan Tugas Kelompok Anda Maka Dapat Dipastikan Bahwa Anda Hanya Mendapatkan Skor 50% Maksimal Dan Ini Tentu Tidak Dapat Menjamin Kelulusan Anda Oke Karena Minimal Mendapat Nilai C Adalah 56 Jadi Kalau Nilainya Di bawah 56 Tentu Saja Nilainya Adalah D A Baik Ada Tiga Buku Rujukan Yang Dikunakan Yang Pertama Dari Ian Somerville Autor Pengarangnya Software Engineering 9th Edition Edition Weasley 2011 Akan Saya berikan Dalam Bentuk E-book Kemudian Roger Pressman Software Engineering Practitioner Approach Megrohill 2010 Dan Pangkat Cialote Concise Introduction Software 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 Penerbit Springer Tahun 2008 Baik Selanjutnya Akan Saya Lanjutkan Dengan Urayan Rinci Materi Kuliah Dalam Mata Kuliah Rekensi Perangkat Lunak Ini Sebagaimana Anda Ketahui Bahwa Kuliah Kita Ini Tadi Dari 14 Kali Pertemuan Yang Pertama Adalah Introduction Pada Pertemuan Pertama Yaitu Pada Pertemuan Kali Ini Kita Mengadakan Pertemuan Pertama Topik Yang Dibahas Adalah Dapat Dibuka Pada E-book Chapter 1 Autor Somerville Disitu Mengenai Introduction Atau Pendahuluan Subtopiknya Adalah Mengenai Software Kategori Software Application Definition Of Software And Software Engineering Kemudian Difference Between Computer Science And Software Engineering Jadi Disini Nanti Akan Dijelaskan Perbedaan Antara Sorry Pertama Ada Definisi Dari Software Dan Definisi Dari Software Engineering Kemudian Ada Software Kategori Software Application Kemudian Ada Yang Akan Dibahas Juga Memangai Perbedaan Antara Computer Science Dan Software Engineering Tujuan Instruksional Khusus Yang Diharapkan Dari Pertemuan Pertama Ini Adalah Mahasiswa Mampu Menjelaskan Jenis Software Dan Definisi Rekayasa Perangkat Lunak Kegiatan Belajar Dalam Bentuk Kuliah Namun Dalam Setiap Perkuliahan Akan Dilakukan Latihan Soal Oke Jadi Akan Dilakukan Pengulangan Dan Anda Diharapkan Untuk Mengerjakan Latihan Soal Latihan Soal Ini Harus Anda Kumpulkan Dalam Bentuk Apa Dikirimkan Melalui Email Yang Nanti Akan Diberikan Kemudian Oke Baik Untuk Pertemuan Berikutnya Atau Pertemuan Kedua Saya Jelaskan Dulu Sistematika Dari Seluruh 14 Kali Pertemuan Ada 14 Kali Pertemuan Kemudian Dua Ujian Masuk UTS Dan UIS Pada Pertemuan Kedua Dilakukan Dibahas Topik Mengenai Requirement Engineering Disini Akan Dibahas Bagaimana Kita Membuat Requirement Dari Suatu Sistem Untuk Bisa Membuat Requirement Suatu Sistem Maka Mahasiswa Harus Mampu Memahami Bisnis Proses Disini Ada Requirement Yang Akan Dipelajari Subtopik Adalah Requirement Analysis And Definition Termasuk Di Dalam Ada User Requirement System Requirement Functional And Non Functional Requirement Dan Skenario And Bisnis Proses Kuliah Diberikan Selain Dalam Bentuk Tatak Muka Atau Melalui Media Ini Juga Akan Ada Responsi Jadi Responsi Itu Akan Diberikan Pada Setiap Kuliah Yang Berikutnya Pada Pertemuan Ketiga Akan Dibahas Software Development Process And Life Cycle Jadi Ini Berturutan Yang Pertama Introduction Pertemuan Introduction Pertemuan Kedua Requirement Engineering Bagaimana Membuat Requirement Dan Pertemuan Ketiga Software Development Process And Lifecycle Jadi Setelah Kita tahu Requirement Kita bisa Memilih Development Process Dan Lifecycle Dan Lifecycle Untuk Bisa Memilih Tentu Saja Kita Harus Mempelajari Dulu Beberapa Lifecycle Sebetulnya Ada Banyak Sekali Lifecycle Tapi Akan Dipilih Tiga Macem Saja Yang Cukup Banyak Digunakan Yang Pertama Waterfall Ini Lifecycle Yang Paling Konvensional Kemudian Ada Incremental Dan Reuse Oriented Tujuan Instruksional Khusus Adalah Mahasiswa Mampu Memahami Beberapa Siklus Hidup Dalam Rekayasa Perangkat Lunat Oke Pada Pertemuan Keempat Akan Dibahas Mengenai Sistem Specification And Modeling Jadi Disini Adalah Sebetulnya Inti Dari Mata Kuliah Ini Bagaimana Anda Bisa Memodelkan Suatu Perencanaan Dalam Pembuatan Atau Pengembangan Suatu Software Bagaimana Anda Bisa Memodelkan Software Tersebut Nah Disini Akan Diajarkan Beberapa Case And Discussion Dan Kita Akan Mendiskusikan Beberapa Kasus Tersebut Sebagai Contoh Kemudian Akan Dibahas Mengenai Business Process Improvement Oke Dan Akan Dibahas Mengenai UML Tujuan Instruksional Khusususnya Adalah Mahasiswa Mampu Menggambarkan Bisnis Proses Ada Banyak Sekali Modeling Yang Harus Dipelajari Sebetulnya Disini Dan Ini Nanti Akan Dibahas Lebih Dalam Di Pertemuan Setelah UAS Oke Pada Pertemuan Keempat Ini Sifatnya Kuliah Dan Diskusi Kemudian Pada Pertemuan Kelima Anda Diharapkan Mampu Memahami Jurnal Membaca Dan Memahami Sebuah Jurnal Yang Akan Disayip Pilihkan Terkait Dengan Software Atau Software Engineering Terkait Salah Satu Dari Dua Hal Tersebut Kemampuan Untuk Membaca Jurnal Memahami Jurnal Khususnya Dalam Bahasa Inggris Sangat Diperlukan Sehingga Mohon Maaf Tidak Ada Alasan Karena Bahasanya Bahasa Inggris Tidak Mengetahui Banyak Dan Seterusnya Karena Mampu Membaca Suatu Informasi Dalam Bahasa Inggris Adalah Mutlak Khususnya Dalam Bidang Ilmu Komputer Baik Jadi Dalam Pertemuan Kelima Ini Anda Diharuskan Membaca Jurnal Yang Telah Dipilihkan Oleh Saya Dan Memangkan Presentasi Jadi Nanti Ada Beberapa Lifecycle Yang Akan Dipilih Antara Ada Waterfall Prototyping Iterative Development Rational Unified Process Time Boxing Model Extreme Programming Agile Processes Tiap Kelompok Akan Mendapatkan Jenis Lifecycle Yang Berbeda Dan Mereka Harus Mampu Menuliskannya Dalam Bentuk Report Meresumekan Merangkum Dan Mempresentasikan Tujuan Instruksional Hrusus Adalah Mahasiswa Mampu Memahami Kelebihan Dan Kekurangan Dari Masing-masing Siklus Hidup Mahasiswa Mampu Memilih Siklus Hidup Yang Tepat Untuk Suatu Proyek RPL Jadi Tadi kan Sudah ada Di pertemuan Ketiga Mengenai Software Development Process And Lifecycle Tapi Disitu Hanya Dibahas Tiga Di dalam Kuliah Karena Kalau kita Bahas Semua Waktunya Tidak Akan Cukup Dibutuhkan Kemauan Dan Kemampuan Anda Untuk Belajar Secara Mandiri Nah Belajar Mandirinya Dari Mana Yaitu Tadi Pada Pertemuan Kelima Jadi Setelah Pertemuan Ketiga Jurnal Akan Diberikan Anda Mendapatkan Waktu Sekurang Lebih Dua Minggu Untuk Membaca Dan Mempresentasikan Hasil Investigasi Anda Oke Baik Jadi Sifat Perkulian Pada Pertemuan Kelima Adalah Kuliah Diskusi Dan Responsi Pada Pertemuan Keenam Anda Akan Diberikan Materi Project Disitu Yang Sifatnya Individual Maupun Kelompok Jadi Anda Diminta Untuk Membuat Kelompok 3 Sampai 4 Orang Satu Kelompok Dan Masing Masing Orang Di Dalam Kelompok Harus Membuat Tugas Individual Disamping Tugas Kelompok Masing Masing Jadi Nanti Apa yang Dikerjakan Oleh Setiap Individu Atau Setiap Anggota Kelompok Akan Digabungkan Diintegrasikan Sehingga Menjadi Tugas Kelompok Nah Pada Pertemuan Keenam Ini Sifatnya Masih Berupa Presentasi Terkait Tugas Dalam Hal Pemilihan Dalam Hal Perumusan Spesifikasi Dan Rencana Lifecycle Jadi Harapannya Adalah Mahasiswa Dapat Mengaplikasikan Tahapan Requirement Dan Memilih Siklus Hidup Untuk Project Yang Telah Ditentukan Nah Pertemuan Ketujuh Ini Karena Kelompoknya Cukup Banyak Sehingga Kemungkinan Besar Satu Kali Pertemuan Tidak Cukup Ini Harus Dilanjutkan Pertemuan Yang Ketujuh Oke Jadi Enam Dan Tujuh Adalah Presentasi Mengenai Specification And Lifecycle Plan Ini Adalah Tahapan Pertama Dari Tiga Tahapan Penyelesaian Seluruh Project Anda Tahapan 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 Apa saja Tahapan Kedua Dan Tahapan Ketiga Itu Nanti Akan Dilakukan Setelah UTS Baik Yang Pada Pertemuan Kedelapan Kita Melakukan Ujian Tengah Semester Berupa Ujian Tertulis Kemudian Pada Pertemuan Kesembilan Akan Dibahas Mengenai Use Case And Activity Modeling Ini Adalah Salah Satu Bentuk UML Yang Tadi Sudah Dibahas Dalam Pertemuan Ke Empat Disini Pertemuan Ke Empat Oke Disini Ada UML At A Glance Ada Banyak Modeling Di Dalam UML Ini Ada Salah Satunya Use Case Use Case And Activity Modeling Disitu Ada Dua Macem Yang Berbeda Yang Pertama Use Case Modeling Yang Kedua Activity Modeling Using Activity Diagram Tujuan Instruksional Khusus Adalah Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Dan Pembuatan Use Case Dan Activity Modeling Ada Banyak Tools Yang Bisa Digunakan Untuk Membuat Ini Anda Bisa Menggunakan Tools Apa Saja Karena Intinya Bukan Di Tools Tetapi Intinya Bagaimana Anda Bisa Membuat Model Berdasarkan Konsep Atau Teori Yang Diajarkan Oke Pada Pertemuan Pertemuan Sepuluh Ini Modeling UML Yang Lain Lagi Dinamakan Class Diagram Dan Ada Beberapa Modeling Yang Juga Akan Dibahas Di Sini Secara Sekilas Di Situ Ada CRC Class Object Diagram Kemudian Sekilas Mengenai DFD Walaupun Ini Sudah Uno Sifatnya Sudah Jarang Dipakai Tapi Sekedar Anda Tahu Saja Itu Penting Kemudian ERD Entity Relationship Diagram Itu Juga Akan Dibahas Lagi Disini Tujuannya Adalah Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Dan Pembuatan Class Modeling Dan Beberapa Model Lainnya Ada Banyak Lagi Sebetulnya Yang Akan Dibahas Juga Jika Waktunya Mencukupi Seperti State Diagram Itu Juga Cukup Membutuhkan Waktu Cukup Lama Untuk Belajar Ini Satu Per Baik Pada Pertemuan Kesebelas Akan Dibahas Mengenai Architecture Layer Architecture And Design Among Others Design Patterns Dependability Engineering Subtopiknya Adalah Design System Custom Development Package Development Design Arsitektur Jaringan Design Hardware Design Jaringan Redundancy Dan Ketergantungan Tujuan Instruksional Khususus Mahasiswa Mampu Memahami Pembuatan Desain Arsitektur Software Dan Jaringan Mahasiswa Mampu Memahami Ketergantungan Dependability Process Jadi Untuk Membuat Mengembangkan Suatu software Secara efektif Kita Perlu Membuat Strategi Pengembangan Yang disebut juga Dependability Engineering Bagaimana Bagaimana Bisa Memakai Atau Reuse Reuse Modul Yang bisa Dipakai Berulang Ulang Dimana Itu Tentu Karena Berulang Ulang Kita Sebut Sebagai Redundancy Dan Karena Dia Dipakai Berulang Ulang Berarti Ada Ketergantungan Oke Ketergantungan Antarmodul Misalnya Baik Pada Pertemuan Ke 12 Oke 13 14 16 16 Baik Pada Pertemuan Ke Saya Lanjutkan Tadi Pada Pertemuan Ke 12 Itu Adalah Project Presentation Ya Project Yang Tadi Anda Presentasikan Di Awal Akan Dipresentasikan Lagi Tetapi Sekarang Masuk Kedalam Tahapan Berikutnya Yaitu Tahapan Modeling Oke Diharapkan Mahasiswa Mampu Mengaplikasikan Dan Menggambarkan Modeling Untuk Project Yang Telah Ditentukan Jadi Tahapan Pertama Spesifikation And Life Cycle Yang Tahapan Kedua Modeling Kemudian Pada Pertemuan 14 Adalah Tahapan Ketiga Dari Project Anda Ini Ada Mengenai Design And Testing Plan Jadi Tadi Yang Anda Kembangkan Tadi Project Software Yang Anda Kembangkan Dalam Project Ini Harus Sudah Selesai Pada Pertemuan Ke 14 Dalam Bentuk Real Jadi Bukan Desain Lagi Tapi Sudah Develop Sudah Didevelop Dan Sudah Ada Dokumentasi Dalam Testing Plan Dan Itu Sudah Diimplementasikan Sehingga Tujuan Instruksional Khusus Adalah Mahasiswa Mampu Mengaplikasikan Dan Menggambarkan Desain Dan Sistem Interaksi Software Untuk Project Yang Telah Ditentukan Harus Mampu Mengaplikasikan Subtopik Dari Pertemuan Ke 14 Adalah Principles For User Interface Interface Desain Prototyping Oke Nah Sebetulnya Di Pertemuan Ke 14 Ini Semua Sudah Selesai Jadi Pertemuan Total Kita Punya 16 Kali Ya Betul Kita Punya Total 16 Kali Pada Pertemuan Ke 15 Adalah Topik Terakhir Yang Dibahas Mengenai Evaluation And Software Management Strategies Oke Jadi Apa 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 Saja Yang Sudah Di Ujikan Di Dalam Pertemuan Ke 14 Dan Kalian Presentasikan Hasilnya Di Dalam Pertemuan Ke 14 Harus Dievaluasi Lagi Bagaimana Mengevaluasinya Tentu ada Beberapa Subtopik Yang Harus Kita Pelajari Seperti Misalnya Project Management Project Planning Quality Management Process Improvement Sehingga Tujuan Instruksional Khususnya Adalah Agar Mahasiswa Mampu Memahami Proses Dan Aktivitas Dalam Management Untuk Mengevaluasi Suatu Software Jadi Software Itu Harus Dievaluasi Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Diperbaiki Terus Salahnya Dimana Kekurangannya Dimana Apa Apa Saja Yang Bisa Ditingkatkan Oke Ini Adalah Pertemuan Terakhir Sebelum Anda Melakukan UAS Ujian Akhir Semester UAS Berupa Final Project Group Presentation And Discussion Dari Tiga Tahapan Tahapan Pertama Specification And Lifecycle Tahapan Kedua Modeling Tahapan Ketiga Design And Testing Oke Itu Anda Buat Jadi Satu Dokumentasi Kemudian Anda Presentasikan Pada Saat Final Project Group Ini Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Tidak Menyelesaikan Aplikasi Yang Diminta Oke Karena Jika Aplikasi Anda Tidak Selesai Berarti Maksimal Nilai Yang Bisa Anda Peroleh Adalah B Oke Maksimal Yang Bisa Anda Peroleh Adalah B Jadi Kalau Target Kamu Mau Nilai A Maka Kamu Harus Bisa Menyelesaikan Aplikasi Pada Saat UAS Oke Baik Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Silabus Dan SAP SAP Itu Satuan Acara Perkulian Untuk Mata Kuliah Rekaya SAP Rangkat Luna Fakultas Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Informasi Universitas Yersi Dengan Pengajarnya Saya Sendiri Dr. Fitri Tunyusari STN MC Terima kasih Atas perhatiannya Selanjutnya Kita Akan Segera Melanjutkan Pada Pembahasan Mengenai Chapter 1 Terima Kasih Selanjutnya